Intro Halo Tribuner, selamat datang kembali di Local Experience episode kali ini bersama saya Isabella Joko. Sekarang saya sedang berada di depan Monumen Pahlawan Sonbai, sebuah situs bersejarah sekaligus bukti peradaban Kota Kupang. Monumen Pahlawan Sonbai terletak di jantung Kota Kupang, yakni di Jalan Urib Sumuarjo, Kelurahan Bolipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Kota Tenggara Timur. Sekarang saya akan mengajak Tribuner sekalian untuk sama-sama menelisik cerita dibalik situs bersejarah ini. Monumen Pahlawan Sonbai, situs bersejarah yang didirikan dan diresmikan pada tahun 1976 ini, digagas oleh mantan gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Eltari, untuk mengenang perjuangan Sobe Sonbai III dalam melawan Belanda sekaligus menanamkan rasa patriotisme kepada generasi muda. Monumen Pahlawan Sonbai terdiri dari patum perjuangan Sobe Sonbai III setinggi 7 meter dengan lebar 3 meter yang dipahat oleh pematum bernama Boucher Samuel Huandao dan badan monumen yang berbalut relief-relief berisikan gambaran perjuangan rakyat timur dalam melawan penjajahan kolonialisme. Lantas, siapakah pahlawan Sonbai itu? Sobe Sonbai III adalah seorang kaisar kerajaan OENAM, pejuang yang konsisten menolak kolonialisme dalam berbagai bentuk, tegas menolak perundingan, perjanjian takluk, hingga upaya kerjasama yang berusaha ditawarkan Belanda. Dalam pembangunannya, Monumen Pahlawan Sonbai diharap dapat menjadi peringatan perjuangan melawan penjajah dan menjadikannya situs bersejarah yang mempercantik kota Kupang. Monumen Pahlawan Sonbai terletak di antara Jalan Kosasi, Jalan Soekarno, Jalan Urif Semuarjo, Jalan Mohamad Hatta, dan Jalan Tompelo, tepat di jantung kota Kupang sehingga mudah dikunjungi. Posisinya yang seolah menghubungkan arus lalu lintas lima jalur, membuatnya dapat dijangkau berbagai transportasi umum yang tersedia di kota Kupang. Kami menarik lebih banyak perhatian, pemerintah kota Kupang juga turut melakukan penataan di sekitar Monumen Pahlawan Sonbai dengan menghadirkan tanaman hias yang dapat dinikmati di siang hari dan lampu hias yang dapat dinikmati di malam hari. Jika mendatangi Monumen Pahlawan Sonbai, Tribuners tak perlu khawatir, sebab meski berada di persinggungan berbagai jalan raya, tempat ini juga menyediakan spot bagi masyarakat untuk berfoto bersama karena tatamannya yang ramah pengunjung. Jadi gimana nih? Apakah Tribuners tertarik untuk mendatangi Monumen Pahlawan Sonbai? Atau justru sudah pernah mengunjungi situs bersejarah ini? Coba tulis di kolom komentar ya! Demikianlah perjalanan kita mendatangi Monumen Pahlawan Sonbai untuk lokal experience episode kali ini. Semoga bermanfaat sekaligus menghibur Tribuners dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. See ya! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!